Kisah para pendekar Pulau S, Jilib 27 Bun T, engkau terlalu lemah. Kenapa engkau tidak hajar saja kedua orang gadis yang tidak tahu malu itu Sumahui menegur adiknya ketika mereka melakukan perjalanan dan di tengah jalan Chiang Bun terpaksa menceritakan persoalannya dengan dua orang gadis tadi. Ahaha, aku kasihan kepada mereka, Enci. Apalagi, Tan Hoksim begitu baik kepada aku. Kalau aku berterus terang, tentu akan mengakibatkan terputusnya tali perjodohan antara dia dan tunangannya. Pula, aku tidak menganggap mereka yang, eh, suka kepadaku itu sebagai suatu kesalahan, hanya aku yang tidak dapat membalas cinta mereka. Hem, engkau memang aneh. Kulihat mereka itu cantik-cantik, kenapa engkau tidak suka dan bahkan bersikap keras kepada mereka? Aku, aku memang tidak pernah suka kepada gadis-gadis. Chiang Bun agaknya menemui wadah penuangan perasaannya melalui encinya. Eh, haha. Bun T, engkau sudah cukup dewasa, perasaanmu tidak pernah suka kepada gadis itu sungguh-sungguh tidak wajar, kata Sumahui prihatin sambil menghentikan langkahnya, memegang kedua punda adiknya dan menatap wajah adiknya itu dengan penuh selidik. Chiang Bun balas memandang dan dia melihat seolah-olah sinar mata encinya itu menembus dadanya dan menjenguk ke dalam. Selama ini, dia melihat kelainan pada dirinya dengan penuh kecemasan, menyimpannya sebagai rahasia dan dia tidak berani membicarakannya kepada siapapun juga. Tetapi kini dia berhadapan dengan encinya, satu-satunya orang yang dekat dengan dia, satu-satunya orang yang benar-benar amat disayangnya karena sejak kecil dia bergaul dengan encinya siang malam. Ayahnya dianggapnya terlalu keras dan menakutkan, ibunya terlalu memanjakannya, hanya encinya ini yang selalu bersikap terbuka dan jujur. Tiba-tiba saja ada keharuan menyelinap di hati pemuda ini dan seperti bendungan pecah, dia pun menangis terisak. Bukan main kaget rasa hati sumahwi. Adiknya ini sejak kecil pendiam dan serius, tak banyak bicara akan tetapi sama sekali tidak cengeng. Belum pernah ia melihat adiknya menangis seperti ini, apalagi sekarang sudah berusia 17 tahun, sudah dewasa. Ciyang Bun menangis terisak isa. Sukaria membayangkannya, akan tetapi kini hal itu terjadi di depannya. Tentu saja ia merasa kaget dan juga khawatir dan dirangkulnya adiknya itu, seperti ketika mereka masih kecil dan dituntunya Ciyang Bun, diajak duduk di bawah pohon yang rindang. Tempat itu sunyi tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Bun T, tenanglah. Ingat, sangat tidak baik seorang pendekar gagah seperti engkau ini menangis. Hapus air matamu dan mari kita bicara secara dewasa. Ceritakanlah apa yang merisaukan hatimu sampai engkau menangis. Aku encimu, saudara tunggalmu, aku akan membelamu lahir batin. Enci Hui, tolonglah aku, enci, Ciyang Bun mencoba untuk menghentikan tangisnya. Semua kegelisahan hatinya tumpah pada saat itu melalui air matu dan akhirnya dia merasa dadanya agak lega. Hem, tentu saja aku akan menolongmu, adikku, jika perlu dengan taruhan nyawaku. Nah, ceritakan, apakah masalah itu? Ciyang Bun mengusap air matanya dan kini dia dapat memandang wajah enci-nya dengan mata agak merah. Enci Hui, tadi engkau mengatakan bahwa aku tidak wajar. Aih, itu? Aku hanya main-main. Mungkin engkau masih terlalu kekanak-kanakan, tidak biasa bergaul dengan wanita sehingga engkau masih belum dapat menyukai gadis-gadis. Hal itu tidak aneh, kenapa dirisaukan Sumahui tersenyum, merasa lega karena ternyata yang dirisaukan adiknya itu hanyalah persoalan sepele saja. Akan tetapi Ciyang Bun menggeleng kepala. Bukan, bukan hanya itu, emci. Ketahuilah, memang aku, ada sesuatu yang tidak wajar kepadaku, di dalam hatiku. Sumahui mengerutkan alisnya, bangkit berdiri dan bertolak pinggang, memandang kepada adiknya. Hem, apa maksudmu, adikku? Ada ketidakwajaran apa dalam hatimu? Engkau sungguh membuat aku heran dan cemas. Enci, kalau tidak ada engkau, tentu rahasia ini akanku bawa mati. Kepada ayah dan ibu sendiri aku enggan bercerita. Ketahuilah, memang ada ketidakwajaran di dalam hatiku, ada suatu kelainan yang terasa amat menakutkan hatiku. Sejak dahulu, aku, aku tidak pernah merasa suka kepada wanita, akan tetapi aku, aku malah tertarik kepada pria, kepada pemuda. Eh sepasang metu Sumahui terbelalak dan dia memandang adiknya seperti melihat hantu di siang hari. Enci Hui, jangan, janganlah memandang padaku seperti itu sumac yang bun mengeluh. Jangan engkau juga menganggap aku seperti setan. Bun Te Sumahui maju merangkul adiknya dan beberapa lamanya Enci dan adik ini saling rangkul dengan hati nelangsa. Sumahui teringat akan nasib dirinya sendiri dan kini ia melihat adiknya menghadapi masalah yang lebih rumit lagi. Bagaimana, bagaimana bisa begitu? Aku, aku tidak mengerti, adikku, sungguh, aku belum mengerti, Sumahui meragu. Mungkinkah itu bahwa engkau, engkau adalah seorang pria pembenci wanita? Tidak, Enci. Aku sama sekali tidak membenci wanita. Aku kira, aku akan dapat bersahabat dengan wanita, sahabat baik, seperti aku dengan engkau ini, akan tetapi, hanya sampai di situ saja. Persahabatan biasa, tidak ada daya tarik menimbulkan gairah birahi. Pendeknya, aku tidak pernah berani melihat wanita, Enci, semua wanita hanya kupandang seperti aku melihatmu, seperti saudara, seperti sahabat. Apa salahnya dengan itu? Sumahui menegas karena ia belum mengerti dan selama hidupnya baru sekarang ia mendengar hal seperti ini. Memang tidak salah, akan tetapi, aku, aku tertarik oleh pria, oleh pemuda, merasa mesra berdekatan dengan pemuda dan timbul gairah birahiku. Aku, aku hanya dapat jatuh cinta kepada pemuda, Enci. Heh tanda seru Sumahui terbelalat, melepaskan rangkulannya, lalu mendekat lagi dan menjamah dahi adiknya seperti hendak melihat apakah adiknya tidak sedang terserang demam sehingga mengigau. Ciyangbun tersenyum sedih melihat Encinya merabah dahinya. Dengan halus dia menjauhkan tangan Encinya. Enci Hui, aku tidak gila, biarpun kadang-kadang aku sendiri bertanya-tanya apakah aku sudah gila. Tidak, aku belum gila dan mudah-mudahan tidak akan gila. Akan tetapi, aku melihat kenyataan yang menakutkan ini pada diriku. Aku, aku agaknya mempunyai selera seperti wanita. Tubuhku pria, segala galanya, akan tetapi seleraku, juga terutama sekali dalam hal selera birahi, Aku seperti, seperti wanita. Ah, Enci Hui, jangan berah-ehul saja. Tolonglah aku. Sumahui menjatuhkan dirinya duduk di atas tanah dengan tubuh lemas. Ia merasa tidak berdaya sama sekali, bahkan bingung. Bagaimana kelaku harus menolongmu, Bunte? Mungkin ada obat. Kita bicarakan saja dengan ayah dan ibu, minta nasihat mereka. Tidak, aku akan malu sekali kalau engkau menceritakan hal itu kepada mereka, aku akan lari minggat. Gadis itu merasa prihatin sekali sehingga memikirkan keadaan adiknya, ia dapat sedikit melupakan kedukaan hatinya sendiri. Ia kecewa bahwa ia tidak dapat bertemu dengan Chin Leong yang memimpin pasukan menyerbu ke Nepal dan ia merasa nelangsa selama ini. Akan tetapi kini semua keprihatinan hatinya ditujukan untuk Chiang Bun. Aku akan bantu memikirkan keadaan dirimu, adikku. Engkau tenang sajalah dan jangan terlalu menyedih keadaanmu, kelak tentu akan ada jalan baik untukmu. Mari kita pulang dulu, sudah terlalu lama kita meninggalkan ayah dan ibu, tentu mereka merasa cemas dan berduka. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan di sepanjang perjalanan itu mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing selama mereka berpisah. Chiang Bun juga merasa prihatin melihat tencinya berduka dan kecewa karena belum juga dapat bertemu dengan Kau Chin Leong. Setelah melakukan perjalanan yang jauh dan memakan waktu yang lama sekali, tanpa ada halangan yang berarti, tibalah kedua kakak beradik ini pada suatu siang di kota Tian Chin, tempat tinggal orang tua mereka. Berdebar juga hati mereka ketika mereka tiba di kota yang mereka kenal sejak kecil ini dan perasaan mereka bercampur aduk ketika mereka melihat rumah mereka dari jauh. Ada rasa gembira karena hendak bertemu kembali dengan ayah bunda mereka yang sudah lama mereka tinggalkan. Ada perasaan takut-takut karena mereka dapat menduga bahwa ayah mereka tentu akan marah sekali kepada mereka. Ada perasaan terharu karena mereka teringat akan segala peristiwa yang terjadi di tempat tinggal mereka ini. Bagaimanapun juga, akhirnya kampung halaman merupakan tempat yang paling indah di dunia ini. Pada siang hari itu, sekitar rumah keluarga mereka nampak sunyi. Dengan jantung berdebar tegang, Sumahui dan Sumat Chiangbon memasuki pekarangan rumah yang amat mereka kenal itu. Seorang pelayan tua yang melihat mereka datang, segera berteriak dan lari masuk ke dalam sambil berteriak-teriak. Sio Chia dan Kong Chu pulang. Seruan ini membuat tiga orang keluar menyambut. Mereka adalah Sumat Kian Li, Kim Hui Eli, dan Long Pek Chiang. Sejenak dua orang kakak beradik yang baru tiba itu berdiri saling pandang dengan mereka yang menyambut. Ada keharuan di dalam hati mereka semua. Sumat Chiangbon memperhatikan ayah ibunya. Ayahnya yang kini berusia kurang lebih 51 tahun itu kelihatan semakin tua. Agaknya selama kurang lebih dua tahun ini Sumat Kian Li menderita tekanan batin yang membuat wajahnya dihias banyak garis-garis yang dalam, juga rambutnya kini banyak ubannya. Ibunya masih kelihatan muda dan sama saja, masih cantik dan wajahnya berseri, matanya bersinar-sinar. Di sebelah ayahnya dia melihat suhengnya yang tak disenanginya, yaitu Loh Tek Chiang walaupun harus diakuinya bahwa selama dua tahun ini nampak kemajuan pada diri pemuda itu. Tek Chiang semakin tampan dan gagah, nampak lebih matang dan sepasang matanya itu jelas membayangkan kecerdikan dan senyumnya kini terkendali, menunjukkan kematangan. Ayah, ibu kakak beradik itu berseru sambil menghampiri ke depan dan memberi hormat. Kalian baru pulang Kim Hwee Li meloncat dan merangkul mereka. Sepasang mata ibu yang juga banyak memikirkan mereka ini memasah. Akan tetapi, Sumatian Li tetap bersikap tenang, seolah-olah pulangnya kedua orang anaknya itu tidak mendatangkan perubahan pada hatinya. Memang pendekar ini pandai menyimpan perasaannya yang pada waktu itu penuh dengan kegirangan melihat anak-anaknya selamat dan pulang, juga penuh kemarahan, terutama sekali terhadap Sumahui. Mari kita masuk dan bicara di dalam, katanya dan suaranya begitu datar, membuat hati kakak beradik itu bergebar. Sumoi dan Sute, selamat datang kata Tek Chiang dengan suara gembira dan agaknya dia tidak tersinggung ketika kedua orang kakak beradik itu hanya memandang padanya dan mengangguk tanpa menjawab. Mereka semua mengikuti Sumatian Li yang sudah melangkah lebar menuju ke ruangan dalam yang luas, yang menjadi ruangan duduk atau ruangan keluarga. Tanpa banyak cakap Sumatian Li duduk menghadapi meja dan semua keluarganya juga mengambil tempat duduk. Kim Hwee Li duduk di sebelah kanannya, Tek Chiang mengambil tempat duduk agak jauh di belakang, sedangkan Chiang Bun dan Sumahui duduk di depan ayah mereka dengan muka tunduk. Keadaan amat hening dan semua orang merasakan keheningan yang mencekam itu. Semua orang tahu bahwa pendekar setengah tua itu dalam keadaan marah sekali. Udara di dalam ruangan itu seolah-olah terbakar panas oleh kemarahan Sumatian Li ketika duduk menghadapi kedua orang anaknya dan memandang wajah putra dan puterinya itu bergantian. Chiang Bun, Sumahui dan Tek Chiang tidak berani berkutik, menguasai diri sepenuhnya agar jangan mengeluarkan suara. Bahkan Kim Hwee Li yang merupakan satu-satunya orang di dunia yang dapat mencairkan kebekuan dan kemarahan hati Sumatian Li, saat itu pun berdiam diri. Istri ini ikut prihatin dan ia menghormati perasaan suaminya, tahu benar betapa penasaran, marah dan kecewa hati suaminya terhadap anak-anak mereka. Tiba-tiba pendekar itu mengeluarkan suara dan biarpun kata-katanya tidak kasar atau keras, namun terdengar dingin menyeramkan. Hem, setelah kalian ingat untuk pulang ke rumah sini, apa yang hendak kalian katakan sekarang? Sumahui dan Chiang Bun tidak berani menjawab, tidak berani mengangkat muka karena mereka maklum bahwa ayah mereka itu benar-benar sedang marah sekali. Berak! Kian Li mengeberak meja di depannya sehingga seluruh ruangan itu seperti tergetar. Kenapa kalian tidak menjawab? Apakah tuli dan bisu? Kalian pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, orang tua kalian anggap sampah saja. Begitukah watak anak-anak yang berbakti kepada orang tua? Apalagi engkau, Hui Ji, engkau sebagai seorang anak perempuan sungguh tidak patut pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Kalian ini sungguh hanya dapat membuat susah hati orang tua saja. Begitukah kalian membalas budi orang tua, dengan kera merusak hati kami berdua? Begitukah? Sumahui makin menunduk dan biarpun ia tidak mengeluarkan suara, namun kedua matanya menjadi basah oleh air mata. Hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya. Ia teringat akan nasib dirinya, akan aidi yang menimpa dirinya, akan dendam sakit hatinya terhadap Chin Leong yang belum dapat dibalas. Ia telah pergi tanpa pamit karena hendak membalas dendam, mencari orang yang telah merusak kebahagiaan hidupnya. Tetapi kepergiannya sia-sia, tanpa hasil dan setelah pulang, dimaki-maki ayahnya sebagai anak putau, tidak berbakti. Hampir semua orang tua mengharapkan agar anak mereka berbakti kepada mereka. Bahkan semenjak kecil, anak-anak ditekankan dan diajar agar berbakti kepada orang tuanya. Berbakti adalah sikap yang timbul dengan sendirinya karena rasa sayang, dan perasaan sayang tidak mungkin dipelajari, tidak mungkin dilatih. Berbakti yang dilakukan karena latihan berarti merupakan suatu sikap yang dipaksakan dan sikap apapun kalau dipaksakan, berarti palsu. Sikap berbakti yang dipaksakan bukanlah kebaktian lagi namanya, melainkan penjilatan atau bermuka-muka. Berbakti, menghormati, menyayang, menaruh rasa iba, semuanya itu ada dengan sendirinya apabila terdapat rasa cinta kasih di dalam hati. Kalau ada cinta kasih di dalam hati seorang anak, maka tidak perlu lagi anak itu diajari untuk berbakti dan sebagainya. Sebaliknya, kalau batin si anak kosong dari cinta kasih, maka semua kebaktian yang dilakukannya itu hanyalah palsu belaka, mengandung pamrih dan sama dengan penjilatan. Orang tua yang mengharapkan anaknya berbakti atau membalas budi, bukanlah orang tua yang mencinta anaknya. Cintanya hanya cinta dagangan, dengan perhitungan untung rugi, memberi hutang dan menegih hutang berikut bunga-bunganya. Cintanya hanya berupa penanaman budi agar kelak dapat memetik buahnya. Cinta macam ini hanyalah cinta nafsu, yang berarti cinta kepada diri sendiri belaka, si anak hanya dijadikan jembatan untuk menikmati kesenangan dirinya sendiri. Karena itulah, maka cinta seperti ini baru dapat bertumbuh subur kalau si anak dapat menyenangkan hatinya, sebaliknya, Begitu si anak tidak menyenangkan hatinya atau malah menyusahkan, cintanya menjadi kabur dan mungkin saja berubah menjadi kebencian. Dan untuk menjamin kesenangan yang hendak diregutnya melalui diri si anak, orang tua tidak segan-segan untuk mempergunakan senjata berupa sebutan hau, kebaktian. Anak yang tidak menyenangkan hatinya disebut putau, tidak berbakti atau durhaka, dan pada umumnya di Tiongkok orang-orang paling takut disebut putau. Sebutan ini seperti semacam kutukan baginya. Hongcu menekankan pentingnya hau, kebaktian, ini. Akan tetapi pelajaran beliau itu ditujukan untuk orang-orang dalam kedudukannya sebagai anak. Sayangnya, orang dalam kedudukan sebagai anak tidak begitu memperhatikan pelajaran itu, sebaliknya kalau sudah menjadi orang tua, hendak mempergunakan pelajaran itu sebagai senjata agar supaya anak-anak mereka berbakti kepadanya. Berbakti yang tentu saja berarti menyenangkan hatinya. Kita manusia ini memang ingin enaknya saja, dalam segala bidang, bahkan dalam bidang kerohanian atau agama pun, kita mau yang enaknya saja untuk diri kita. Kalau di dalam batin orang tua dan anak terdapat cinta kasih, maka segala macam pelajaran tentang hau, tentang penghormatan, tentang kelakuan baik dan sebagainya itu tidak dibutuhkan lagi. Cinta kasih merupakan landasan mutlak bagi semua tindakan, semua sikap dan perbuatan apapun. Cinta kasih merupakan sinar terang yang akan membuat segala perbuatan menjadi bersih dan suci, tanpa pura-pura, tanpa pamrih demi kesenangan diri sendiri, tanpa harapan untuk dibalas. Sumatian Li adalah seorang pendekar besar, putra mendi yang pendekar super sakti majikan pulau es namun, dia tetap hanya seorang manusia biasa dengan segala kelemahannya seperti juga kita. Kekeliruan dalam sikapnya terhadap anak-anaknya itu merupakan kekeliruan kita pada umumnya yang kita lakukan seperti dengan sendirinya dan tanpa disadari lagi. Akan tetapi kalau kita mau membuka mata mempelajari batin kita sendiri, mengamati sikap kita terhadap keluarga, terhadap istri, anak, orang tua, sahabat-sahabat, maka akan nampak dengan jelas segala kepalsuan yang terkandung di dalamnya. Hayo jawab, jangan diam saja Sumatian Li membentak, kemarahannya makin berkobar karena kedua orang anaknya diam saja. Melihat tayah mereka marah, Sumahui dan Chiangbun tidak berani berkata apa-apa. Mereka berdua sudah merasa salah, maka apa lagi yang hendak dikatakan? Akan tetapi, mereka pun penasaran karena biarpun bersalah, mereka sama sekali tidak berniat untuk menyusahkan hati orang tua mereka. Sumahui pergi karena didorong oleh dendam sakit hatinya dan dia pergi untuk mencari musuh besarnya. Sedangkan Sumat Chiangbun pergi karena selain hatinya sakit melihat betapa ayahnya telah mengangkat ahli waris ilmu silat ke keluarga mereka kepada orang lain juga ingin menyusul encinya. Mereka bersedia untuk ditegur dan dimarahi, akan tetapi mereka tidak mau minta ampun. Melihat kemarahan Sumakian Li, tiba-tiba Teg Chiang yang sejak tadi mendengarkan tanpa mengeluarkan suara, lalu turun dari tempat duduknya dan menjatuhkan dirinya berlutut menghadap Suhunya. Suhu dan Subo, sudilah kiranya Suhu dan Subo mengampunkan Sumoik dan Sute, mengingat bahwa usia mereka masih amat muda. Tegu mohon agar Suhu dan Subo bersabar dan sudi mengampuni mereka. Sumahui mengerutkan alisnya dan dengan sinar macu berapi ia memandang kepada pemuda itu, kemudian terdengar ia membentak, Loh Suheng, siapa membutuhkan pembaanmu? Aku tidak ingin dikasihani dan sungguh engkau lancang mencampuri urusan orang. Hui Ji Sumakian Li bangkit dari tempat duduknya dan memandang kepada puterinya dengan macu bersinar-sinar. Tidak patut sekali sikapmu ini. Suheng Bu telah memperlihatkan sikap yang amat baik, mintakan ampun untukmu dan engkau malah berani mengeluarkan ucapan yang kasar itu. Sungguh tidak mengenal Budi. Pula, dia adalah Suheng Bu dan calon suamimu. Kalau tadi ketika dimarahi ayahnya Sumahui diam saja, kini mendengar ucapan ayahnya itu tiba-tiba ia membantah dengan suara yang cukup lantang. Ayah, dia bukan calon suamiku. Sumakian Li terkejut juga mendengar bantahan yang lancang itu dan diam-diam Kim Hwee Li tersenyum di dalam hatinya. Itulah puterinya dan dia bangga melihat sikap puterinya. Wanita ini memang paling tidak suka melihat kelemahan karena ia sendiri adalah seorang wanita yang keras hati dan penuh keberanian, selalu kagum melihat kegagahan. Akan tetapi Sumakian Li mengerutkan alisnya dan sejenak dia beradu pandang matu dengan puterinya. Bagus sekali. Apakah engkau sudah lupakan janjimu sebelum engkau pergi? Engkau bilang bahwa engkau mau menjadi istri tekci yang kalau dia dapat mengalahkanmu dalam ilmu silat. Nah, apakah engkau sekarang hendak menjilat ludah kembali seperti seorang pengecut? Sumakian Li sengaja menyentuh hal ini karena dia memang sudah mengenal watak puterinya. Sumahui, seperti juga Kim Hwee Li, merupakan seorang gadis yang paling pantang dikatakan pengecut. Seorang wanita gagah seperti Sumahui atau ibunya itu lebih baik mati daripada menjadi pengecut. Maka, mendengar ucapan ayahnya, Sumahui meloncat bangun dari tempat duduknya dan memandang kepada tekci yang. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Loh tekci yang, kalau engkau memang ada kepandayan, mari kau coba robohkan aku udara itu langsung menantang dengan suara geram. Dalam kemarahannya ia tidak menyebut suheng kepada pemuda itu, melainkan langsung menyebut namanya begitu saja. Wajah tekci yang berubah merah akan tetapi dia masih pandai bersikap merendah. Air, Sumoi, mana aku berani? Ucapan seorang gagah takkan diingkarinya sendiri. Hui Ji sudah mengucapkan janjinya dan kini tantangannya. Hayo kalian selesaikan ketentuan urusan ini di Lian Butia kata Sumah Tian Li sambil melangkah menuju ke ruangan silat. Dengan langkah tegap dan muka merah karena marah Sumahui melangkah mengikuti ayahnya. Barulah tekci yang melangkah perlahan dengan sikap ragu-ragu dan sungkan-sungkan. Di belakangnya, Kim Hwe Eli dan Chiang Bun juga turut berjalan memasuki Lian Butia. Chiang Bun yang melihat ayahnya membersihkan ruangan bermain silat itu, kemudian membantunya. Ruangan itu cukup luas sebab memang sengaja dibangun untuk berlatih silat. Kini Sumahui sudah berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Setelah mengikatkan sabuknya lebih erat, darah ini berdiri dengan dua kaki terpentang dan sikap menantang. Sebaliknya, tekci yang bersikap hati-hati dan ragu-ragu. Dia melepaskan jubah luarnya dan ternyata di sebelah dalamnya, dia sudah siap dengan pakaian ringkas sekali dan dalam pakaian itu dia nampak gagah dan tampan. Pemuda ini memang pandai sekali berdandan. Tentu saja diam-diam Chiang Bun mengharapkan encinya akan menang karena dia sendiri pun tidak setuju kalau encinya menjadi istri orang ini. Akan tetapi, Sumah Kian Li dan Kim Hwe Eli berpikir lain. Suami istri ini tahu bahwa selama dua tahun menerima gembelengan, tekci yang telah memperoleh kemajuan pesat sekali. Anak itu memang berbakat dan cerdik sehingga ilmu-ilmu dari keluarga Pulau S dapat diserapnya dan dapat dilatihnya dengan baik. Bahkan dia telah mempelajari dua ilmu inti dari Pulau S, yaitu Hwe Yang Sin Chiang dan Suat Ing Sin Chiang. Walaupun kedua ilmu ini belum dapat dikuasainya dengan baik dan dia masih kurang latihan, namun dia sudah mampu mempergunakannya dan tenaganya cukup hebat. Tentu saja suami istri pendekar ini sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa selain menerima gembelengan ilmu dari Sumah Kian Li, diam-diam tekci yang juga menerima dan mempelajari ilmu-ilmu dari J.H.W. Asyao Koke. Sumah Hwe tidak mau membuang-buang banyak waktu lagi. Begitu melihat tekci yang melangkah masuk ke ruangan dan menghampirinya, ia lalu mengeluarkan bentakan nyaring, lihat serangan dan tubuhnya sudah meluncur maju dan ia sudah mengirim serangan kilat yang cukup hebat. Melihat datangnya serangan, tekci yang cepat mengelak. Akan tetapi, Sumah Hwe terus menghujankan serangan dan mainkan ilmu silat Toat Beng Dian Kun, silat kapas pencabut nyawa. Ilmu silat ini diwarisi Sumah Kian Li dari Mendi yang lulu, ibunya dan merupakan ilmu silat yang gerakan-gerakannya halus akan tetapi dibalik kehalusan itu mengandung jurus-jurus mematikan. Tekci yang sudah mempelajari ilmu silat ini, maka dia pun dapat menghadapinya dan mengelak ke sana-sini sambil kadang-kadang menangkis. Lewat 30 jurus, tekci yang hanya menangkis dan mengelak saja tanpa pernah membalas. Tetapi diam-diam Sumah Hwe terkejut juga karena tenaga yang ia kerahkan dengan tenaga Sinkang Pulau Es seperti Hwe Yang Sinciang dan Suat Im Sinciang, dapat ditangkis oleh pemuda itu dan ia merasa betapa lengan yang ditangkis menjadi tergetar dan agak nyeri, tanda bahwa tenaga pemuda tidak kalah kuat olehnya. Sumah Hwe merasa penasaran dan ia pun merubah-rubah ilmu silatnya, namun ilmu silat apapun yang dikeluarkannya dapat dihadapi dengan baik oleh Tegci yang. Hanya kadang-kadang saja, kalau sudah terlampau terdersak, Tegci yang terpaksa membalas serangan, hanya untuk membuyarkan desakan Sumah Hwe saja. Tegci yang, jangan main-main. Balas serang tiba-tiba semakin li berseru, tidak sabar melihat olah Tegci yang yang banyak mengalah itu. Tegci yang terkejut dan dia pun tidak berani membantah. Kemudian mulailah dia balas menyerang. Sumah Hwe melindungi dirinya dan berusaha membalas, namun ternyata kini gerakan Tegci yang cepat sekali sehingga ia tidak memperoleh waktu untuk membalas. Maka segera ia terdesak hebat oleh pemuda itu. Agaknya Tegci yang memang tidak mau mengalahkan Sumah Hwe, atau tidak ingin membuat malu gadis itu. Pemuda ini memang cerdik sekali. Dia tahu bahwa Sumah Hwe masih belum mau tunduk kepadanya, maka dia pun ingin menundukkan hati gadis itu dengan sikap baiknya. Kalau dia secara langsung mengalahkan gadis itu, mungkin gadis itu akan menjadi semakin penasaran dan bahkan mungkin akan membencinya. Maka, dia bersikap cerdik dan tidak mau terlalu mendesak, membiarkan pertandingan itu berjalan seru dan seimbang. Padahal, kalau dia mau, tidak terlalu sukar baginya untuk mengalahkan Sumah Hwe karena selain telah mewarisi ilmu keluarga gadis ini, juga dia telah digembleng oleh gurunya yang lain, yaitu Jai Hwe Asya Woke yang juga lihai sekali. Memang Tegci yang sangat cerdik. Sikapnya yang banyak mengalah itu setidaknya telah membuat Sumah Tian Li semakin suka kepadanya. Bahkan seorang wanita yang amat cerdas seperti Kim Hwe Ali juga kena diakali dan kini wanita ini tidak lagi begitu tidak suka kepada Tegci yang yang selalu bersikap baik, jujur dan halus. Apalagi menyaksikan pertandingan ini, Diam Diam Kim Hwe Ali harus mengakui bahwa Tegci yang benar-benar mengalah dan hal ini dianggapnya sebagai tanda cinta pemuda itu kepada Sumah Hwe. Chiang pun sendiri menggigit bibir dan mengepal tinju. Dia maklum bahwa tingkat kepandayan Tegci yang kini sudah amat hebat, lebih tinggi daripada tingkat kepandayan encinya dan dia dapat menduga bahwa tentu encinya akan kalah dan akan terpaksa menjadi istri Tegci yang. Tetapi, tiba-tiba terjadi perubahan dalam perkelahian itu dan Kim Hwe Ali mengeluarkan seruan tertahan. Mendadak Sumah Hwe merubah gerakannya dan Tegci yang nampak terkejut dan bingung, lalu berbalik terdesak. Kiranya kini gadis itu memainkan ilmu Cui Beng Pak Chiang, delapan pukulan pengejar roh. Ilmu ini adalah ilmu silat istimewa terdiri dari delapan jurus yang dimiliki Kim Hwe Ali dan telah diturunkan kepada putrinya. Tentu saja Tegci yang belum pernah mempelajari ilmu ini dan tidak mengherankan kalau dia merasa bingung karena ilmu itu, biarpun hanya delapan jurus banyaknya, akan tetapi merupakan ilmu silat tinggi pilihan. Kim Hwe Ali memperoleh ilmu silat yang sakti itu dari mendiang dewa bongkok dari gun pasir. Apalagi kini dimainkan oleh Sumah Hwe yang bersemangat penuh untuk merobohkan lawan. Tegci yang segera terdesak mudur dan hampir terkena pukulan sampai dia terhuyung. Melihat betapa lihainya ilmu silat yang dimainkan Sumah Hwe, Tegci yang tidak ingin kalah dan tiba-tiba dia pun menggerakkan tubuh lebih cepat lagi, tangannya mencengkeram ke arah leher Sumah Hwe. Sumah Kian Li sendiri sampai mengerutkan alis. Jurus apa yang dimainkan muridnya itu? Demikian keji dan tak tahu malu kalau dipergunakan menyerang lawan wanita. Tangan kanan Tegci yang mencengkeram ke arah leher sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah dada. Juga Kim Hwe Ali terkejut dan heran. Akan tetapi, Tegci yang yang tadi tanpa disadarinya memainkan jurus dari ilmu silat yang dipelajarinya dari JHW Asia Woke, segera tersadar ketika Sumah Hwe mengeluarkan seruan kaget. Betapa bodohnya dia, pikirnya dan cepat dia merubah gerakannya, kini menggunakan jurus dari ilmu silat Hang Lin Bun Huat melanjutkan cengkeramannya menjadi totokan dan tangan kanan yang tadi mencengkeram ke arah leher digerakan ke atas dan tahu-tahu tusuk konde Sumah Hwe telah dapat dicabutnya. Hiyaat! Sumah Hwe marah sekali dan menendang. Tetapi sekali ini Tegci yang memperlihatkan kelihayanya. Dia tidak mengelah ke belakang menghadapi tendangan itu, sebaliknya dia malah maju dan memiringkan tubuh, tusuk kodenya dipakai menotok atau menusuk ke arah lutut yang menendang. Melihat ini, Sumah Hwe menahan tendangannya dan inilah yang dikehendaki Tegci yang karena secepat kilat tangan kirinya menyambar ke depan dan sepatu kaki yang menendang itu pun copot, terampas oleh tangan kiri Tegci yang. Sumah Hwe terbelalak dan menubruk ke depan, tangan kirinya dikepal menghantam dada lawan. Tegci yang yang sudah berhasil merampas tusuk konde dan sepatu, yang berarti menang mutlak, menyambut pukulan ke dadanya itu sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak mengelak atau menangkis. Duh! Tubuh Tegci yang terjengkang. Ketika dia bangkit kembali, bibirnya berdarah. Agaknya, biarpun dia telah menggunakan sinkang untuk menahan pukulan itu, tetap saja getaran pukulan membuat dia menderita sedikit luka di dalam tubuhnya. Akan tetapi dia tetap tersenyum dan menghampiri Sumah Hwe sambil berkata, Engkau semakin lihai saja, Sumoi. Maafkan aku dan dia menyerahkan kembali sepatu dan tusuk konde. Sumah Hwe menerimanya dengan renggutan, lalu mengenakan sepatunya. Hwe Ji, apakah engkau masih tidak mau mengaku kalah Sumah Tian Li menegur putrinya? Sumah Hwe bukan anak kecil, bukan pula bodoh. Sepatu dan tusuk kodenya terampas lawan, itu berarti kalah mutlak. Ia pun tahu bahwa pukulannya yang mengenai dada Tegci yang tadi adalah pukulan yang sengaja diterima pemuda itu untuk memberi muka kepadanya. Sudahlah, aku mengaku kalah katanya dengan suara lirih. Dan engkau tidak mengingkari janji, mau berjodoh dengannya ayahnya mendersak. Terserah kepada ayah sajalah, aku hanya mentaati ayah. Setelah berkata demikian, tanpa menoleh kepada Tegci yang, Sumah Hwe kemudian lari meninggalkan ruangan itu, langsung masuk ke kamarnya dan membanting tubuhnya di atas pembaringannya lalu menangis terisak-isak, menutupi muka dengan bantal untuk menyembunyikan tangisnya. Enci. Suara halus Chiang Bun dan sentuhan lembut pada pundaknya membuat Sumah Hwe semakin terharu dan tangisnya semakin mengguguk. Chiang Bun duduk dengan muka pucat dan alis berkerut, membiarkan Enci-nya menangis sepuasnya. Setelah Enci-nya dapat menenangkan hatinya, dia pun berbisik. Enci Hwe, kalau engkau tidak suka menjadi jodohnya, jangan memaksa diri. Tolak saja, jangan mau Chiang Bun berkata dengan penasaran dan merasa kasihan sekali kepada Enci-nya. Sumah Hwe bangkit duduk dan menarik napas panjang. Setelah isaknya terhenti dan ia dapat menguasai kembali hatinya, ia berkata, Adikku, sekali ini tidak mungkin aku mengelak. Mau tidak mau aku harus mentaati perintah ayah dan rela menjadi istri Long Tek Chiang. Hem, mengapa begitu, Enci? Apakah alasanmu? Pertama, sudah banyak aku membuat susah hati ayah dan ibu dan aku tidak mau lagi mengulanginya. Kedua, aku tidak mau kalau sampai orangtuaku melanggar janji kepada keluarga Tek Chiang. Ketiga, aku sendiri mana sudi menjilat ludah, aku harus berani mempertanggungjawabkan semuanya dan memenuhi janjiku. Keempat, aku sudah tidak mempunyai ikatan hati dengan siapapun. Engkau tahu betapa benciku sekarang kepada orang yang pernah ku cinta? Kelima, aku bisa minta bantuan Tek Chiang dalam menghadapi si keparat Chin Leong karena sekarang ilmu kepandainya sudah memperoleh kemajuan hebat. Dan keenam, melihat sikapnya tadi, betapa dia mengalah, harus diakui bahwa sesungguhnya Tek Chiang berhati baik. Chiang pun mengangguk-angguk. Terlalu baik, dia itu, terlalu baik. Testa pernikahan yang diadakan tiga bulan kemudian di rumah pendekar Sumakian Li di Tianjin itu amat meriah. Pesannya sendiri sederhana saja karena keluarga ini bukan keluarga kaya. Namun karena nama besar pendekar Sumakian Li sudah amat terkenal, apalagi sebagai keturunan keluarga pendekar Pulau Es, maka banyaknya para tamu yang datang membuat perayaan itu menjadi meriah dan megah. Bukan hanya para pendekar di dunia Chiang yang membanjiri perayaan itu di samping para pembesar, akan tetapi bahkan tokoh-tokoh dunia hitam ada pula yang muncul sebagai tamu karena menghormati keluarga Pulau Es dan sebagian besar yang datang itu tidak menanti undangan. Orang Chiang yang mendengar bahwa keluarga Sumakian Li mempunyai kerja, merasa tertarik dan datang begitu saja sebagai tamu tak diundang. Akan tetapi, Sumakian Li sekeluarga menerima kedatangan semua tamu tanpa pandang bulu, menyambut mereka dengan sikap hormat tanpa membeda-bedakan. Perayaan itu menjadi amat meriah karena kesempatan itu dipergunakan oleh para pendekar Pulau Es untuk berkumpul. Bertemulah semua keluarga mendiang pendekar super sakti di rumah Sumakian Li di Tianjin dan tentu saja pertemuan keluarga ini mendatangkan suasana gembira dan juga terharu. Mereka bergembira karena dapat memperoleh kesempatan saling bertemu dan berkumpul sekeluarga besar, dan mereka terharu karena mereka bersama kehilangan orang tua yang mereka hormati dan sayang, yaitu pendekar super sakti dan kedua orang istrinya yang tewas di Pulau Es, hanya disaksikan oleh tiga orang cucu pendekar super sakti, yaitu Sumahui yang kini menikah, Sumakian Bun dan Sumakian Leong yang pada kesempatan itu belum juga pulang. Kakak kandung Sumakian Bu, yaitu satu-satunya putri pendekar super sakti yang bernama Milana, tidak dapat datang. Putri Milana dan suaminya kini telah menjauhi keramaian dunia dan bertapa di puncak bengsan yang bernama Puncak Telaga Warna. Akan tetapi suami istri yang tidak lagi mau berurusan dengan keramaian dunia ini telah diwakili oleh putra kembar mereka, yaitu Gak Jitkong dan Gak Goatkong. Seperti telah diceritakan dalam kisah Suling Emas dan Naga Siluman, pendekar sakti Gak Bun Beng dan istrinya, putri Milana, hanya mempunyai sepasang anak kembar itu. Pada waktu mereka berdua datang berkunjung ke dalam pesta pernikahan Sumahui, usia mereka sudah kurang lebih 30 tahun, akan tetapi keduanya masih belum menikah. Agaknya ada keistimewaan pada sepasang pendekar kembar ini, yaitu mereka agaknya tidak rela kalau saudaranya menikah dengan wanita lain. Padahal, agaknya sukar dilaksanakan kalau mereka harus menikah hanya seorang istri saja. Persoalan sepasang pendekar kembar inilah yang membuat suami istri Gak Bun Beng menjadi kecewa dan mereka lebih banyak mengasingkan diri di puncak gunung Telaga Warna. Adapun dua orang pendekar kembar itu sendiri pun agaknya sudah putus asa untuk mendapatkan jodoh yang cocok. Sumah Tian Bu dan istrinya juga hadir. Sepasang suami istri pendekar ini pun berada dalam keadaan tidak begitu gembira, bahkan mereka menahan dan menyembunyikan kegelisahan hati mereka. Sampai sekian lamanya mereka belum berhasil menemukan kembali putera mereka, yaitu Sumah Cheng Liong, walaupun keduanya sudah mengikuti jejak Hek Imoong sampai jauh ke barat dan kemudian kehilangan jejak orang itu di pegunungan Himalaya. Sumah Tian Bu dan istrinya tentu saja merasa heran melihat bahwa Sumah Hui menikah dengan seorang pemuda yang menjadi murid Tian Li, padahal mereka pernah melihat huhungan asmara antara Sumah Hui dengan Kau Chin Liong yang masih terhitung keponakan sendiri dari Sumah Hui. Akan tetapi tentu saja mereka menekan keheranan mereka ini dan tidak berani bertanya, takut kalau-kalau menyinggung. Keluarga Kau Kok Chu tidak muncul. Tentu saja mereka yang juga mendengar tentang pernikahan itu merasa canggung dan tidak enak untuk muncul setelah pinangan mereka terhadap diri Sumah Hui ditolak, bahkan setelah terjadi keributan dengan adanya tuduhan bahwa putera mereka, Kau Chin Liong, telah memperkosa Sumah Hui. Sejak itu, ada ganjalan mendalam di antara kedua keluarga ini dan bagaimanapun juga, tidak mungkin Kau Kok Chu dan istrinya berani datang berkunjung sebagai tamu. Di antara para tokoh pendekar yang kenamaan, yang hadir dalam perayaan pernikahan itu, nampak pula seorang pendekar tua yang gagah perkasa. Wajahnya tampan, sikapnya ramah dan simpatik dan semua orang yang berada di situ memandang ketika rombongan tamu ini datang memasuki ruangan. Dia adalah Bu Tai Hiap, seorang pendekar kenamaan berusia 58 tahun, namun masih nampak gagah, diiringkan tiga orang wanita cantik yang usianya kurang lebih 50 tahun. Tiga orang wanita cantik ini adalah istri-istrinya dan pendekar bernama Bu Sengkin itu memang terkenal sebagai seorang pria romantis yang semenjak muda dicinta banyak wanita dan bahkan mempunyai istri di mana-mana. Tiga orang istrinya itu pun bukan wanita semibarangan. Yang tertua, berusia 51 tahun, adalah seorang putri peranakan Nepal yang pernah menjadi panglima Nepal. Ilmu silat dan ilmu perangnya cukup hebat dan namanya terkenal sebagai putri nandini. Yang kedua, berusia 48 tahun, masih nampak cantik manis, adalah seorang wanita berpakaian Niko Akan tetapi memelihara rambut dan ia pun menjadi istri pendekar petualang asmara itu, bernama Ga Choui Bi. Yang ketiga, mungkin yang paling melihai di antara tiga orang istri itu, juga termuda, dua-tiga tahun lebih muda daripada Niko Awi itu, adalah seorang wanita cantik genit her nama Tan Chun Chiu yang berjuluk Cui Beng Sian Li, Dewi Pencabut Nyawa. Dia sendiri seorang pendekar yang memiliki ilmu silat amat tinggi, jarang dapat ditemukan tandingan, masih ada tiga orang istrinya yang kesemuanya lihai-lihai selalu berada di sampingnya. Tentu saja jarang ada pihak yang berani mengganggu keluarga jagoan ini. Masih banyak sekali tamu yang terdiri dari orang-orang kenamaan. Bahkan Kaisar Tian Liong sendiri mengirim utusan pribadi dan mengirim sumbangan, suatu kehormatan yang besar sekali. Maka, suasana pesta pernikahan itu menjadi meriah, megah dan gembira sekali. Sumakian Li dan istrinya sibuk menyambut dan melayani para tamu, menerima ucapan-ucapan selamat dan mereka merasa gembira bukan main. Tak mereka sangka bahwa pernikahan putri mereka yang diawali dengan hal-halamat menggelisahkan itu kini dapat berlangsung dengan lancar. Sumahui sendiri pun tidak banyak rowel, dan memang gadis ini benar-benar telah menyerahkan kesemuanya kepada ayahnya tanpa membantah. Agaknya sudah bulat tekatnya yang bertujuan satu, yaitu mengajak suaminya untuk membantunya membalas dendam dan membunuh Kau Chin Leong Kelak. Untuk itu ia siap mengorbankan diri dan hati dan akan menerima nasib menjadi istri Loong Tek Chiang. Bagainya toh sama saja menjadi istri siapapun, hanya pada diri Loong Tek Chiang ia dapat mengharapkan bantuan menghadapi Chin Leong. Dan bagaimanapun juga, Tek Chiang adalah suhengnya sendiri dan sudah dipercaya oleh ayahnya. Ia boleh salah pilih, akan tetapi agaknya ayahnya cukup teliti sehingga tidak akan salah memilihkan suami untuknya. Dengan pikiran ini, Sumahui dapat melaksanakan segala upacara pernikahan itu dengan tenang dan diam saja. Tidak nampak senyum di wajahnya, juga tidak nampak duka. Ia hanya menunduk dan menutup semua panca indera terhadap hal lain, dan mengikuti upacara secara membutas saja. Kiranya hanya Chiang Bun seorang yang dapat menyelami hati encinya. Pemuda yang halus perasaan ini mengerti sepenuhnya bahwa encinya itu bagaimanapun juga masih mencinta Chin Leong dan bahwa encinya melaksanakan pernikahan itu dengan memaksakan diri. Dia dapat membayangkan betapa hancur hati encinya dan diam-diam dia pun merasa menyesal dan berjanji dalam hatinya untuk kelak menegur dan membalas dendam kepada Chin Leong yang dianggapnya tidak bertanggung jawab dan telah menghancurkan kebahagiaan hidup pencinya. Perayaan pernikahan itu berjalan lancar sampai selesai. Meriah dan tidak terjadi sesuatu yang tidak baik, seperti yang sering terjadi dalam perayaan di rumah seorang pendekar. Agaknya, hadirnya para pendekar gagah membuat kaum pengacau menjadi gentar dan tidak ada yang berani mencoba-coba. Setelah semua tamu bubaran, Sumatian Bu dan istrinya juga berpamit karena mereka hendak kembali ke rumah mereka yang sudah terlalu lama mereka tinggalkan dalam usaha mereka mencari Chin Leong. Sepasang pendekar kembar sigak juga berpamit dari paman mereka. Tinggallah kini keluarga cuan rumah yang mempunyai kerja. Seperti biasa pada semua keluarga yang mempunyai kerja, di waktu pesta terlaksana tidak terasa apa-apa, akan tetapi begitu pesta selesai, terasalah betapa lelahnya badan. Keluarga itu menyerahkan semua pemberesan perabot-perabot dan pembersihan tempat kepada tenaga-tenaga bantuan, dan mereka sendiri sore-sore telah memasuki kamar masing-masing. Juga sepasang pengantin sudah memasuki kamar mereka.